Anak Raja Wali, Jilid 49. Dia si cing bernama Ki Yang Wiye. Kepandainya tinggi sekali, ilmunya lihai, otaknya pun cerdik sekali, karena dia termasuk orang yang licik. Selalu bertindak tegas dan bertangan besi menghadapi lawan. Karena kepandainya yang bisa diandalkan, setelah melewati penyaringan yang ketat, dialah yang terpilih menduduki jabatan yang tinggi sebagai Komandan Kim Ie Wye, pasukan yang mengawal dan menjaga keamanan di Istana Kaisar. Lalu yang bertubuh gemuk itu adalah orang Shik yang bernama Wai. Dia Komandan Gie Lim Kun, pasukan yang khusus menjaga keselamatan Kaisar. Jika Kaisar tengah keluar dari Istana, tugas menjamin keselamatan Kaisar berada di tangannya. Karena dari itu, selalu Kang Miye harus berikhtiar buat mengamankan setiap tempat yang akan dikunjungi Kaisar. Di samping itu kuping dan matanya harus tajam, dia harus dapat mengetahui tempat-tempat mana yang sekiranya kurang aman, dan juga bagaimana mengatur pasukannya agar benar-benar dapat menjamin keselamatan Kaisar, selama Raja itu tengah berada di luar Istana. Tanggung jawabnya memang tidak ringan. Kang Miye memiliki kepandayan yang setingkat dengan Cing Ki Yang Wie. Ia merupakan ahli lawa okeh, tenaga dalam, yang ilmunya tinggi sekali. Senjata andalanya adalah John Pian, pecut lemas yang terbuat dari otot dan urat harimau maupun ular, yang digabungkan menjadi satu dan diolah dengan emas murni yang dicampur dengan bubuk berlian, sehingga senjatanya itu lemas dan kuat alot seperti juga baja yang tidak akan terputuskan oleh senjata apapun, mungkin malah lebih kuat dari baja sendiri. Ia terkenal sebagai seorang jago yang memiliki tangan dingin. Setiap lawannya selalu dapat dirubuhkan dengan mudah, dan lawan yang dirubuhkannya selalu diberikan hadiah bercacat. Itu paling ringan, karena umumnya kematian. Di Istana Kaisar, kedua orang ini disegani sekali oleh para pahlawan Kaisar. Dan justru mereka pun jarang turun tangan sendiri dalam menyelesaikan urusan. Di bawah kekuasaan mereka, berada orang-orang pandai yang memiliki ilmu tidak rendah, bekerja buat mereka. Tetapi kali ini, kedua komandan dari dua pasukan istimewa Istana Kaisar turun tangan sendiri, melakukan perjalanan meninggalkan Istana. Berarti urusan yang ingin ditangani mereka merupakan urusan yang sangat penting sekali. Pelayan menyampaikan pada kedua perwira tinggi ini bahwa kamar telah disiapkan dan kedua perwira tinggi itu segera pergi ke kamar mereka. Waktu itu tampak jelas sekali, betapapun juga, memang mereka ingin cepat-cepat beristirahat. Sebagai pembesar yang hidup mewah di Istana, mereka setiap harinya tidak pernah bekerja. Sekali ini mereka telah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan meletihkan, karenanya mereka hendak cepat-cepat beristirahat. Itu pun disebabkan urusan yang mereka ingin kerjakan merupakan tugas penting sekali yang diberikan oleh Kaisar. Ching Ki Yang Wiai telah membuka baju kebesarannya. Dia melepaskan juga sepatunya dan rebah di pembaringan sambil memejamkan matanya. Keng Ngei pun rebah di pembaringan. Buat sekian lama, di antara mereka berdua tidak ada yang bicara. Cuma, selang beberapa saat, dengan tubuh tetap rebah di pembaringan dan matel, tetap terpejamkan rapat, tiba-tiba sekali Keng Wiai telah melontarkan sesuatu dengan gerakan yang sangat sebat, meluncur dua titik sinar kuning menyambar ke arah jendela. Terdengar seruan ih dan tubuh Keng Wiai pesat sekali melompat ke jendela. Dia mendorong daun jendela dan disusul dengan tangan kanannya menghantam keluar, sehingga angin itu berkesiuran sangat kuat, barulah dia melompat keluar melalui jendela. Pukulan yang dilakukannya itu hanya mencegah jangan sampai ada orang yang membokongnya. Ketika sampai di luar, dia mengawasi ke arah sekelilingnya. Tidak terlihat seorang manusia pun juga. Malam telah tiba dan sunyi sekali, di kejauhan terdengar suara musik dan nyanyian dari tempat-tempat hiburan dan pelesiran. Hem, tikus mana yang berani main gila di depan pucuk hidung kami dia membentak dengan suara yang angker penuh kemendungkolan, bola matanya berkilat-kilat tajam sekali. Tidak terdengar jawaban. Sedangkan Cing Ki Yang Wiai telah melompat keluar dan berdiri di sampingnya, dia tanya kepada kawannya, apakah tikus-tikus itu dapat ditangkap? Namun bertanya begitu, dia melihat kawannya hanya berdiri diam tanpa membekuk seorang pun juga segera dia dapat menduga. Tentu kepandayan orang-orang itu cukup tinggi, dan ginkangnya lumayan kata Cing Ki Yang Wiai akhirnya, karena dia menyadari tentunya musuh-musuh yang tadi mengintai dari jendela telah melarikan diri. Dan tadi memang dia telah mendengar suara kelisik yang perlahan sekali di atas genting, dan juga ia mengetahui ada orang yang mengintai dari jendela. Namun dia tetap berdiam diri saja dengan tubuh rebah dan matah, terpejamkan. Siapa tahu, kawannya telah lebih dulu turun tangan, mengejutkan orang-orang itu, sehingga mereka melarikan diri. Hanya saja yang membuatnya kagum tentunya orang-orang yang mengintai lewat jendela adalah orang-orang yang berkepandaian lihai, karena mereka dapat bergerak begitu gesit sekali. Walaupun Kang Waii telah bergerak begitu cepat, ternyata tidak berhasil untuk memergoki mereka. Sudahlah. Mari kita masuk kata Kang Waii dengan suara mengandung penasaran. Dia pun telah melompat masuk ke dalam kamar, diikuti oleh Ching Tiang Waii. Daun jendela telah ditutup lagi, dan Ching Tiang Waii bersama Kang Waii telah merundingkan, bagaimana dan langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan, dalam memancing musuh-musuh mereka agar keluar memperlihatkan diri. Aku yakin Ching To'ako, dalam beberapa hari mereka akan muncul memperlihatkan diri. Kita tidak perlu terlalu untuk memusingi mereka, karena toh mereka yang akan menyatroni kita. Ching Tiang Waii mengangguk mengiakan, dan kemudian merebahkan tubuhnya lagi. Kang Waii sebelum rebah di pembaringan, telah mengibaskan tangannya memadamkan api penerangan di dalam kamarnya. Sebentar saja di dalam kamar itu, yang gelap gulita, terdengar suara dengkur yang saling bersambut. Hem, babi-babi busuk, mengapa harus tidur terus-menerus? Bangunlah, keluar buat menghadapi kami. Tiba-tiba terdengar suara orang yang menantang dengan nada yang dingin, mengandung ejekan. Kedua orang perwira tinggi itu mengerti, bahwa mereka ditantang oleh orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Sesungguhnya Ching Tiang Waii maupun Kang Waii memang pura-pura tidur, mereka sengaja memperdengarkan dengkur mereka. Dan juga, mereka telah memadamkan api penerangan di kamar, agar lebih mudah buat memergoki musuh. Dan ternyata dogaan mereka tidak meleset, di mana musuh memang datang menyatroni mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Kang Waii yang bulat gemuk itu, dengan lincah dan ringan sekali, tau-tau meleset ke jendela. Dia tidak membuka daun jendela melainkan tangannya bergerak begitu sebat, menghantam kuat sekali jendela tersebut sampai menjeblak. Menyusuli terbukanya daun jendela, tubuh Kang Waii juga telah melompat keluar, sebelumnya dia melontarkan beberapa senjata rahasia. Dengan demikian dia berhasil mencegah jangan sampai dibokong oleh lawan. Begitu hinggap di tanah, segera Kang Waii melihat bahwa di tempat itu telah ada belasan orang, yang semuanya bertubuh tinggi tegap. Dan juga terlihat, mereka semuanya membekal senjata tajam, terdiri dari berbagai senjata tajam, ada golok, pedang, jontian, pulan keampik dan lain-lainnya. Mereka semuanya merupakan orang-orang yang memiliki paras angker dan juga memancarkan sikap yang keras. Di kala itu tampak cingki yang Waii pun telah melompat keluar, dia berdiri di samping Kang Waii dengan sikap yang agung dan angker. Matanya menyapu sekelilingnya, dia telah melihat bahwa semua orang mengambil sikap mengurung. Segera juga cingki yang Waii tertawa bergelak. Bagus! Bagus! Memang telah kami duga, tikus-tikus keparat tentu akan menampakkan diri, untuk kami gusur ke kota raja. Ayo siapa di antara kalian yang ingin merasakan tanganku? Tiba-tiba dari rombongan orang yang mengurung kedua perwira kerajaan tersebut, telah maju seorang lelaki tua berusia hampir 55 tahun. Jenggot dan kumisnya telah memutih, sebagian terbesar rambutnya juga sudah putih keperak-perakan. Rambutnya itu digelung dan dikonde terikat oleh sehelai angkin berwarna kuning gading. Berbeda dengan perintah dari kerajaan Boan, bahwa seluruh lapisan rakyat, bagi kaum laki-lakinya, harus mentoacang rambutnya. Rupanya orang tua ini tidak mau mematuhi perintah kerajaan penjajah itu tetap dengan kera berpakaian seorang Han, sikapnya gagah sekali. Di tangannya tercekal sebatang golok besar yang berkilauan putih keperak-perakan, tampaknya tajam sekali. Dengan suara yang gagah ia bilang, anjing-anjing keparat, kalian menyerah buat kami ringkus, sehingga tidak perlu kami membuang-buang tenaga percuma. Dan juga, dengan menyerah secara baik-baik, kami akan memperlakukan engkau selayaknya. Tetapi jika kalian berdua memberikan perlawanan dan membandel, hem, 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 kalian berdua akan mengalami nasib yang lebih buruk dari seekor anjing kudis. Dan setelah berkata begitu, orang tua itu mengibaskan golok besarnya sehingga berkelebat sinar putih keperak-perakan, menyilaukan matu yang melihatnya. Cinti yang wie dan keng le i berdua tertawa bergelak-gelak. Walaupun lawan yang mengurung mereka berjumlah sangat banyak, namun mereka tidak gentar, sebab mereka tidak memandang sebelah matu terhadap lawan-lawan mereka itu. Dan juga memang mereka yakin, bahwa kepandayan mereka lihai dan mahir, dengan mudah mereka akan dapat menghadapi dan merubuhkan semua lawan mereka. Waktu itu tampak keduanya tertawa bergelak sangat lama, baru saja orang tua yang rupanya menjadi pemimpin dari rombongan orang tersebut ingin berkata lagi, Keng me itulah bilang dengan suara yang nyaring. Baik. Kami akan menyerahkan diri, nah, silahkan, siapa di antara kalian yang ingin meringkus kami? Orang tua itu melengak sejenak, mendengar kedua perwira tinggi itu malah mengatakan mereka bersedia buat diringkus. Tapi tidak lama, segera dia bilang, bagus. Jika memang kalian sungguh-sungguh mau menyerahkan diri secara baik-baik, kami pun tidak akan terlalu mempersulit diri kalian. Setelah berkata begitu, dia mengisyaratkan kepada dua orang anak buahnya, dua orang laki-laki setengah baya, yang memiliki tubuh sangat tinggi dan tegap, dengan otot-otot yang kuat. Mereka menyimpan golok masing-masing dan melangkah maju sambil mengeluarkan seutas tali yang dipergunakan mengikat dan meringkus kedua perwira tinggi itu. Kedua orang komandan dari pihak Istana Kaisar sama sekali tidak memperlihatkan sikap untuk memberikan perlawanan, mereka berdiri tenang-tenang di tempat mereka, seperti juga mereka memang ingin menyerahkan diri buat ditawan oleh rombongan orang tersebut. Kedua orang anak buah si kakek tua itu semula ragu-ragu, dan menduga begitu mereka mendatangi dekat, kedua orang perwira itu akan menyerang mereka, karenanya kedua orang tersebut telah bersiap siaga. Tetapi kedua perwira dari Istana Kaisar itu hanya diam saja, mereka sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda akan menyerang. Karenanya kedua orang anak buah si kakek tua itu tambah berani. Mereka telah dekat dan akan mengikat tangan kedua perwira tersebut. Waktu itulah, dengan gerakan yang sulit diikuti oleh pandangan mata, tahu-tahu Ching Ki Yang Wee dan Kang Wee telah mengayunkan tangan mereka. Cepat sekali mereka telah menghantam masing-masing dada seorang anak buah dari kakek tua itu. Kedua orang anak buah si kakek terkejut, namun mereka sudah tidak keburu berkelit, karena memang waktu itu jarak mereka terlalu dekat. Maka segera juga terdengar suara. Buk. Buk yang nyaring disusul dengan suara jerit kedua orang itu yang terpental dengan dada melesak dan jiwanya telah melayang. Mereka menggeletak tidak bergerak lagi di tanah, di mana mereka sudah menjadi korban telengas dari kedua orang perwira kerajaan tersebut. Kawan-kawan si kakek jadi terkejut, mereka mengeluarkan seruan marah. Berbeda dengan kedua perwira kerajaan, yang tertawa bergelak, tampaknya mereka puas sekali. Ayo, siapa lagi yang ingin meringkus kami, ayo silahkan maju, kami akan membiarkan diri kami diringkus kalian itulah ejekan belaka, karena kedua perwira tersebut ternyata memang hendak memberikan perlawanan. Orang tua dengan jenggot dan kumis telah memutih itu murka bukan main, dengan diiringi bentakannya yang benis mengandung kemarahan, dia melompat maju membacok dengan goloknya. Anjing-anjing laknat keji. Akan aku adu jiwa dengan kalian teriaknya dan goloknya itu berkelebat dalam bentuk sinar putih perak menyambar ke batok kepala Cingki yang wie. Tapi Cingki yang wie tersenyum mengejek, dia sama sekali tidak memandang sebelah metu terhadap kepandaian si kakek. Cepat sekali dia telah bergerak lincah buat menghantam dengan telapak tangan kosong, dia tidak mencabut keluar senjatanya. Angin serangan itu menerjang dada si kakek. Tenaga luakang Cingki yang wie memang hebat. Tadi saja telah terbukti, betapa kedua orang anak buah dari kakek tua itu telah dapat dibinasakan dengan dada melesak hanya satu kali hantam saja. Kakek tua itu telah menahan meluncur goloknya. Karena menyadari akan hebatnya hantaman tangan lawannya, dia berkelebat. Namun waktu dia tengah melompat mengelak, justru tangan Kang Wie telah melesat menyambar pinggangnya. Dengan demikian dia jelas dikurung dari dua jurusan. Jika dia menghindari serangan Cingki yang wie, berarti pinggangnya yang akan kena dicengkeram Kang Wie, dan cengkeraman itu tidak kalah hebatnya. Jika sampai pinggangnya kena dicengkeram, berarti buah pinggangnya akan kena diremas hancur. Karena dari itu kedua serangan dari kedua lawannya sama berbahayanya. Dalam keadaan terancam seperti itu rupanya kakek tua yang memiliki kepandaian lihai tersebut, tidak kehabisan akal, dia tidak menjadi bingung karenanya. Sebab cepat sekali dia telah menggerakkan goloknya berputar ke seluruh penjurunya. Jika memang kedua lawannya meneruskan serangan mereka, niscaya akan menyebabkan mereka terkena tabasan golok itu. Sambil memutar goloknya, dia juga telah melompat mundur buat menjauhi diri. Cingki yang wie maupun keng wie melihat ancaman golok kakek tua tersebut, segera menarik pulang tangan mereka. Waktu mereka akan menyusuli dengan pukulan berikutnya, kakek tua itu telah melompat mundur menjauhi mereka. Malah kakek tua itu telah berseru, sekarang menganjurkan anak buahnya agar maju mengeroyok, untuk membinasakan kedua perwira tinggi kerajaan bohan tersebut. Seketika semua anak buah si kakek tua tersebut yang jumlahnya belasan orang, telah menyerbu dengan berbagai senjata tajam mereka karena mereka mempergunakan seluruh kekuatan mereka buat menyerang, maka angin sambaran senjata tajam itu berkesiuran menderu-deru. Belasan orang anak buah kakek tua itu pun semuanya memang bukan orang lemah. Mereka memiliki kepandaian tinggi, terlebih lagi mereka tengah dalam keadaan murka melihat kedua orang kawan mereka telah terbunuh dengan tangan begitu telengas oleh kedua perwira kerajaan tersebut, membuat mereka menyerang dengan jurus yang ganas untuk membalas sakit hati kedua orang kawan, agar dapat membunuh kedua perwira tersebut. Kakek tua itu pun membentak nyaring, aku Wong San akan membalas sakit hati kedua orang kawan kami. Dan sambil membentak begitu, goloknya yang sangat besar telah menyambar-nyambar ke bagian yang mematikan pada tubuh kedua perwira tersebut. Dengan demikian membuat kedua perwira itu menghadapi keroyokan yang tidak ringan, sebab semua senjata tajam itu dengan serentak telah menyerang mereka. Dalam keadaan seperti itu Ching Ki Yang Wee maupun Kang Wee sama sekali tidak merasa juri, mereka malah memperdengarkan suara tertawa bergelak-gelak. Karena mereka yakin bahwa mereka memiliki kepandayan yang tinggi dan lihai, maka tentu mereka tidak akan dapat dirubuhkan oleh belasan orang itu. Sambil tertawa bergelak seperti itu, keduanya telah bergerak lincah sekali, tubuhnya telah berkelebat ke sana kemari mengelakkan diri dari semua serangan senjata lawan. Dan dalam waktu singkat, dua orang anak buah Wang San telah dapat dihantam binasa oleh mereka. Kemudian menyusu lagi seorang lawan yang mereka rubuhkan dengan kepala yang hancur berantakan, sehingga otak dan darah yang bercampur menjadi satu telah mengalir keluar di tanah. Keadaan waktu itu sangat mengerikan sekali. Ramai oleh suara bentakan belasan orang tersebut dan caci maki Wang San, juga suara tertawa kedua perwira yang sangat menyeramkan itu. Kedua perwira itu telah mengeluarkan kepandayan andalan mereka, sehingga mereka berhasil merubuhkan dua orang lawan lagi. Dengan demikian mereka berhasil mengurangi jumlah lawan mereka. Tapi belasan orang Wang San tetap mengeroyoknya seperti nekat, mereka gusar sekali melihat kawan mereka telah rubuh seorang demi seorang, membuat mereka semakin marah dan penuh dendam hendak mengeroyok mati kedua perwira tersebut. Tamu-tamu rumah penginapan dan juga beberapa orang pelayan dan rumah penginapan itu, semuanya mendengar suara ribut-ribut itu, tapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani keluar memperlihatkan diri. Sebab mereka khawatir yang datang menyerbu ke rumah penginapan adalah para penjahat yang ingin merampok. Jika mereka keluar akan menjadi korban dari para penjahat itu. Mereka telah bersembunyi dan para tamu berdiam di dalam kamar dengan tubuh menggigil ketakutan. Dan mereka cuma mendengar betapa suara jerit dan teriakan membentak bengis dicampur dengan suara tertawa bergelak-gelak dari kedua perwira kerajaan tersebut. Ching Ki Yang Wee dan Kang Wee benar-benar merupakan dua orang perwira kerajaan yang tangguh dengan ilmu silat yang lihai. Mereka sama sekali tidak terdesak dan malahan telah berhasil mendesak lawan-lawan mereka yang berjumlah banyak itu. Di saat itulah, terlihat Ching Ki Yang Wee telah mengeluarkan senjatanya, yaitu sebatang pedang panjang. Dia telah memutar pedangnya cepat sekali, sehingga menyerupai sinar putih keperak-perakan menyambar ke sana kemari. Segera terdengar dua kali suara jerit kematian, karena dua orang lawannya telah berhasil ditikam binasa. Dan juga Kang Wee telah mengeluarkan senjatanya, yaitu John Piannya. Dengan John Pian yang berukuran panjang itu, dia telah menyerang ke sana kemari, sehingga membuat lawan-lawannya tidak bisa mendekatinya. Begitulah pertempuran tersebut berlangsung terus, dengan jumlah korban di pihak kakek tua itu semakin banyak. Wengusan pada waktu itu telah murka bukan main, wajahnya merah padam, dia nekat sekali buat mendesak kepada kedua perwira itu. Goloknya telah digerakkan dengan bacokan-bacokan mengandung maut. Namun keadaan kedua perwira itu telah menang di atas angin, mereka berhasil membuat para pengepungnya itu tidak berdaya buat mendesak mereka. Sedangkan kedua perwira itu malah telah berhasil buat merubuhkan lawan mereka seorang demi seorang. Dalam keadaan seperti itulah terlihat, bahwa kedua perwira kerajaan tersebut telah berusaha merubuhkan lawannya lebih banyak. Kakek Wong San melihat keadaan yang tidak menguntungkan pihaknya, maka dia berseru nyaring, angin keras. Biar aku yang menghadapi mereka. Dan sambil berseru begitu, dia memutar golok besarnya itu, menghadapi Ching Ki Yang Wie dan Keng Wai, karena dia ingin memberi kesempatan pada kawan-kawannya melarikan diri. Anak buahnya sendiri telah menyadari bahwa mereka biarpun berjumlah beberapa kali lipat lebih banyak dari kedua perwira itu, keadaan mereka sama sekali tidak menguntungkan. Kedua perwira tersebut sangat tangguh sekali, di mana mereka telah bertempur dengan pembelaan diri yang ketat, sedangkan korban Kian bertambah juga. Maka anak buah Wong San tidak membantah ketika Wong San perintahkan mereka melarikan diri, dan menyingkir dari tempat itu. Sedangkan beberapa orang di antara mereka juga membawa pergi kawan-kawan mereka yang telah terbunuh dalam pertempuran tersebut. Mereka pergi dengan cepat, dan tinggal Wong San yang mati-matian sekarang ini menghadapi kedua orang lawannya yang lihai itu. Di mana terlihat betapa Wong San biarpun terdesak hebat sekali, namun dia terus juga memberikan perlawanan yang gigih, dia memutar golok besarnya itu dengan cepat dan kuat. Dia hanya bisa membela diri belaka, tanpa sempat membalas menyerang. Walaupun demikian, Wong San tampaknya puas, dia telah bisa merintangi kedua perwira itu, sehingga kawan-kawannya dapat melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Tua bangka yang tidak tahu diri, engkau akan mampus di tangan kami berseru. Cing Ki Yang Wee Gusar bukan main dan penasaran, pedangnya telah berkelebat-kelebat menikam dan menabas kepada Wong San selama beberapa jurus dengan gerakan yang sebat sekali. Sedangkan Kang Wee tidak ketinggalan, pecutnya telah menyambar ke sana kemari, dia terus merangsek, berusaha agar ujung cambuknya itu melibat leher Wong San. Tetapi Wong San benar-benar dapat mengadakan pembelaan diri yang rapat, dia masih bisa bertahan. Malah Wong San juga telah beberapa kali berusaha meloloskan diri dari kepungan kedua perwira tersebut, karena dilihatnya semua anak buahnya telah sempat melarikan diri. Waktu itu, dia juga telah memutar goloknya, sambil tubuhnya melesat ke arah tembok. Tetapi Cing Ki Yang Wee yang mengerti maksud si kakek, telah berseru, jangan harap engkau bisa meloloskan diri dari kami. Baru saja dia berkata begitu, tangan Wang Sun yang kiri bergerak dan menimpukan belasan senjata rahasia ke arah kedua lawannya. Cing Ki Yang Wee dan Kang Wee jadi terkejut, mereka tidak menyangka kakek itu ahli melepas senjata rahasia, sebab di saat dia tengah memutar goloknya mengadakan pembelaan diri dengan rapat, namun kenyataannya dia masih sanggup melepaskan senjata rahasia yang jumlahnya tidak sedikit. Karena dari itu, cepat sekali keduanya memutar senjata mereka buat menghalau senjata rahasia itu. Namun gerakan mereka jadi terlambat dan telah membuat Wang Sun dapat mempergunakan kesempatan itu buat melompat ke atas tembok dan hilang di kegelapan malam. Cing Ki Yang Wee dan Kang Wee bermaksud mengejar, namun waktu mereka telah berada di atas tembok, segera Kang Wee teringat sesuatu. Tidak. Kita tidak boleh terpancing mereka. Mungkin mereka hendak mempergunakan tipu memancing harimau keluar dari kandang. Biarlah mereka pergi, toh beberapa waktu lagi mereka akan muncul menyatroni kita pula. Setelah berkata begitu, segera Kang Wee mengajak Cing Ki Yang Wee kembali ke kamar mereka. Wang Sun yang waktu itu melarikan diri keluar kota telah memasuki sebuah hutan. Rumah penginapan itu segera ramai oleh suara bisik-bisik ketika para tamu dan pegawai rumah penginapan itu tidak mendengar suara ribut-ribut lagi, dan mereka telah melihat pertempuran itu selesai, di mana keadaan menjadi sunyi sekali. Tidak seorang pun yang berani segera keluar buat melihat apa yang telah terjadi. Setelah lewat beberapa saat lagi dan keadaan tetap sepi, maka dua orang pelayan dengan takut-takut telah pergi keluar melihatnya. Mereka tidak melihat seorang manusia pun juga, hanya darah dan juga pakaian yang banyak tercecer di tempat itu, bersama beberapa senjata tajam, yang rupanya tidak keburu dibawa pergi oleh anak buah Wang Sun. Di waktu itu Kang Ngei dan juga Ching Kiyang Wiyai telah rebah di pembaringan mereka, buat beristirahat, sambil berwaspada kalau-kalau musuh kembali lagi. Cuma saja, Kang Ngei yakin bahwa lawan malam ini tidak akan muncul lagi, sebab mereka telah mengalami kerusakan yang cukup berat, dan dalam satu-dua hari barulah mereka akan muncul lagi. Ching Kiyang Wiyai dan Kang Ngei merasa girang, karena tanpa sulit-sulit menyelidiki, orang-orang yang hendak diselidiki jejaknya malah menampakkan diri. Walaupun mereka belum dapat menangkap buat mengorek keterangan, toh sedikitnya mereka telah melihatnya, bahwa mereka akan sanggup melaksanakan tugas yang diberikan raja mereka. Sesungguhnya, memang Ching Kiyang Wiyai dan Kang Ngei tengah menerima tugas yang cukup berat dari kaisarnya. Mereka diharuskan memberantas dan membasmi orang-orang Hong yang masih bersetia kepada kerajaan Song yang telah dihancurkan. Karena dari itu, kedua komandan dari Kim Ie Wiyai dan Gye Lim Kun tersebut diperintahkan agar pergi menyelidiki, siapa-siapa saja yang bergerak untuk mengadakan pemberontakan dan membasmi mereka. Memang laporan yang terakhir masuk ke tangan Kaisar menyatakan, banyak sekali orang-orang Hong yang berkumpul di Lemyang, karena suatu waktu mereka akan mengadakan gerakan pemberontakan melawan kerajaan. Maka Kaisar telah perintahkan kepada kedua orang kepercayaannya itu, yang diketahuinya memiliki kepandayan yang tinggi, buat pergi membasmi orang-orang yang bermaksud bergabung dan mengadakan pemberontakan melawan kerajaan. Tugas itu sebetulnya hendak diserahi kepada Panglima Perang yang khusus menangani persoalan tersebut, guna mengerahkan pasukan menindas pemberontak itu. Tapi jika hal itu dilakukan, tentu akan membuat rakyat berkhawatir menimbulkan kekacauan dan juga akan membuat rakyat cemas, sehingga keamanan agak terganggu. Juga akan ada pihak lain yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Karena dari itu, akhirnya Kaisar telah memutuskan, buat perintahkan Ki Yang Wee dan Kang Wee melaksanakan tugasnya itu, guna secara diam-diam memerantas orang-orang hendak memerontak. Dan Ki Yang Wee serta Kang Wee memang yakin, bahwa mereka berdua memiliki kepandayan yang tinggi, mereka pasti akan dapat menghadapi lawan-lawan mereka. Memang tugas ini merupakan tugas yang tidak ringan dan akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga sementara ini pimpinan Gie Lin Kun dan Kim Ie Wee mereka serahkan kepada wakil masing-masing. Keterangan yang telah masuk ke dalam tangan mereka menyatakan, kurang lebih 2.000 pemberontak telah berhimpun di Lamyang, semuanya terdiri dari kaum rimba persilatan yang memiliki kepandayan tinggi. Itulah sebabnya mengapa kedua komandan dari Gie Lin Kun maupun Kim Ie Wee sengaja berpakaian seragam agar menarik perhatian dan memancing orang-orang itu memperlihatkan diri. Dan rencana mereka memang berjalan sangat baik sekali. Karena belasan orang pemberontak itu, di bawah pimpinan Wong San, sudah menyatroni mereka. Inilah yang memang diinginkan oleh kedua perwira tinggi kerajaan tersebut. Sekarang mari kita melihat keadaan Wong San, di mana kakek tua itu telah masuk ke dalam sebuah hutan yang liar dan lebat sekali, berada di luar kota Lamyang. Semua kawan-kawannya memang telah berkumpul di dalam hutan tersebut. Ketika Wong San tiba, mereka menyambut dengan gembira, semula mereka menduga Wong San bercelaka di tangan kedua perwira tersebut. Karena dari itu, ketika melihat Wong San muncul, mereka semuanya bersorak dengan gembira. Di kala itu, Wong San segera perintahkan anak buahnya agar bersiap-siap. Dia khawatir kedua perwira itu mengejarnya dan mengerahkan tentara kerajaan melakukan penggerebekan ke tempat ini, yaitu hutan lebat tersebut. Segera juga tampak kesibukan di antara orang-orang Wong San yang mengadakan penjagaan dengan ketat sekali. Wong San lebih bukan main, napasnya agak memburu, tadi dia telah mengeluarkan seluruh kemampuan dan tenaganya, sehingga dia sangat letih sekali. Sekarang mereka duduk di bawah sebatang pohon, beristirahat mengatur pernapasan, sampai akhirnya dia pun telah melihat kesibukan di antara anak buahnya, barulah dia melompat bangun, sambil katanya, Aku akan pergi menghubungi kawan-kawan kita, dengan jumlah kecil mengenakan penjagaan di garis depan, tentu akan membahayakan sekali, jika saja kedua perwira itu sempat mengerahkan pasukan mereka melakukan penyerangan kemari. Anak-anak buahnya, yang sebagian waktu itu tengah mengubur mayat dari beberapa orang kawan mereka, mengiakan segera. Tetapi kalian harus mengadakan penjagaan yang ketat, jika memang terbukti bahwa kedua perwira itu mengerahkan pasukannya, dua orang di antara kalian tanpa membuang waktu harus segera memberitahukan kepada kami, karena jika terlambat, tentu akan membahayakan kedudukan kita. Yang lainnya telah mengiakan lagi.